Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para sahabat guru yang berbahagia Apa yang terbesit di pikiran kita ketika kita mendengar kata kurikulum? Apakah kurikulum itu sebatas dokumen pelajaran dan kebijakan? Ada hal yang lebih penting dari itu, kurikulum dipahami sebagai pengalaman dan pelajaran Setiap aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak itu, kemudian memiliki pengalaman, itu yang sebut dengan kurikulum berbasis pengalaman Gatawa, seorang pakar pendidikan dari Zimbabwe mengatakan Kurikulum merupakan pengalaman totalitas anak-anak yang merupakan tanggung jawab masing-masing sekolah Kurikulum berbasis pengalaman dengan pembiasaan, maka akan terbentuk karakter Semakin berpengalaman dengan pembiasaan, maka akan semakin terbentuk pula karakter anak didik yang diharapkan Lalu, apa saja yang termasuk dalam kurikulum berbasis pengalaman? Satu, intrakurikuler Dua, ekstrakurikuler Hayden kurikulum atau kurikulum tersembunyi Dan yang keempat adalah kokurikuler Sahabat guru yang berbahagia Membangun karakter, dapat menggunakan kurikulum sebagai alat untuk menciptakannya Mari mulai saat ini kita bersama-sama memahami kurikulum sebagai dokumen dan kurikulum sebagai pengalaman anak didik kita Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!